Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Azar Paham Teman-teman bersama saya Wira Hari ini adalah hari ke-40 Teman-teman yang 40 Sebagian ada yang 42 hari setelah Ini adalah melon kirani Jadi setelah Masa saya tidak upload video Saya sedang menanam melon kirani Tapi tidak banyak Hanya setengah populasi dari biasanya Dikatakan kemarin ada kesibukan Jadi saya juga pesimis Jadi saya hanya nanam untuk setengah populasi Seperti itu Dari 320 Hanya sekitar 170 Ini juga campur Dengan melon adinda Sebagian Seperti itu Jadi saya menanam melon kirani Dari tunas agro Dan adinda juga Dari tunas agro Nah untuk Hari ini saya akan Review ya bagaimana Pengalaman saya untuk menanam Melon kirani ini Jadi sebelumnya kan Seperti yang kita tahu teman-teman Sebelumnya saya itu menanam melon perledi Dari no use it Nah kemarin itu Banyak kendala di no use it itu Dari melon perledi itu ya Kendalanya khusus di saya mungkin ya teman-teman Jadi dia Agak rentan dengan virus Apa tuh Yang keriput itu ya Kemudian dia mudah jatuh Jadi si pangkal Yang menyangga melonnya itu Dia mudah copot teman-teman Jadi kemarin itu Di usia 45 itu Dia mereka sudah jatuh Terlebih kemarin Terakhir itu saya menggunakan Booster ya Dia besar-besar Tapi dia mudah matang Dan mudah jatuh Seperti itu Jadi di usia 45 Yang biasanya saya 50 itu Baru jatuh Nah kemarin sudah pada jatuh Tapi untuk perledi itu Dipastikan dia pasti jatuh teman-teman Tidak seperti melon yang lain ya Nah beda ada halnya Dengan melon kirani ini Dia di usia ini Masih sangat Kuat ya Masih kelihatan Sangat kuat sekali Beda dengan yang perledi itu Tapi untuk rasanya Saya belum coba yang kirani Karena ini pertama kali saya tanam Kalau perledi itu Dia bentuknya hampir sama Seperti ini Cuman dia lebih bulat Kalau kirani ini Dia lebih lonjong-lonjong Ya teman-teman Kalau dari look Warna Dia mirip Sangat mirip sekali ya Dia putih Seperti ini Agak-agak Oren Seperti itu Keluarnya Oh iya Sebelumnya alasan saya Kenapa saya menang melon kirani Karena Pasar saya kemarin itu Biasa Mengkonsumsi Atau Membeli perledi Dari saya itu Jadi saya cari yang mirip Teman-teman Dan disarankan Coba melon kirani Oleh teman-teman Dari komunitas ya Untuk coba kirani Karena dia mirip Secara looknya Walaupun mungkin Rasanya berbeda ya Jadi dia Keluarnya putih Dalamnya orange Teman-teman Nanti kita akan Coba review ya Sebentar lagi Insya Allah Ini panen teman-teman Nah Untuk melon ini Kendala pertama itu Adalah Di bibitnya Bibitnya itu ketuaan Jadi yang biasanya Saya 9 HST Sampai 12 HST Itu Eh 9 HST Sampai 12 HST Sudah saya pindahkan Teman-teman Ini Sudah sekitar 16 HST Bahkan Sampai 20 HST Saya baru pindahkan Ke sistem Karena emang Tidak keburu ya Teman-teman Lagi Banyak kesibukan Seperti itu Sehingga Banyak bibit Yang ketuaan Dan kemudian ya Untuk kirani itu Nah untuk adinda itu Kemarin kendalanya itu Banyak yang mati Teman-teman Jadi bukan mati Kecambahnya itu Tidak berkecambah Jadi dari Sekitar 30 Biji ya Yang saya coba itu Yang Berkecambah mungkin hanya 6 Teman-teman Seperti itu Jadi sekarang untuk Yang adinda itu Ya tidak terlalu banyak Saya juga sudah tanya Ke pingat tunas agronnya Mereka menanyakan Bagaimana saya Menkecambahkannya Saya jawab Sama dengan yang kirani ini Yang kirani Hampir semuanya Berkecambah Tapi yang adinda itu Tidak Berkecambah pun Dia telat Bedanya itu Hampir 4 hari Baru dia muncul Kecambahnya Yang adinda ya Nah itu kendalanya Khusus di saya ya Teman-teman Mungkin di tempat yang lain Di teman-teman yang lain Lancar-lancar saja Tapi kalau di saya Yang adinda itu Kemarin seperti itu Nah kemudian Untuk pengalamannya Menurut saya Yang melon kirani ini Dia lebih mudah ya Teman-teman Dibanding dengan Yang perledi Jadi tidak Begitu riskan Yang kena puret Atau kena virus Gemini itu Sampai saat ini Hanya 2 Teman-teman Hanya 2 pohon Yang terkena virus Gemini Beda sama yang kemarin Yang perledi Satu kena Saya biarkan 2 hari Sudah merempet Di tempat lain Banyak Jadi kemarin itu Hampir Ada mungkin 10%nya terkena virus Yang perledi itu Sedangkan yang ini Sekarang Alhamdulillah Tidak banyak yang terkena virus Teman-teman ya Walaupun Saya diamkan beberapa hari Yang lainnya Masih tahan Seperti itu Masih kuat Entah karena lokal Atau seperti apa ya Tapi seperti itu Teman-teman Nah kita sekarang Akan jalan-jalan ya Kita akan lihat Bagaimana Perkembangan melonnya Di usia 40 Dan ada yang 42 Juga teman-teman Oke kita akan lihat ya Disini saya akan tunjukkan Melon yang normal Dan yang tidak normal Teman-teman Ini termasuknya Lumayan normal Walaupun bentuknya Agak seperti ini Ini saya sedang semprotkan Ini ya Golteh Booster Booster Nano Ini sisa kemarin Saya pakai Karena sayang juga Belinya mahal Nah ini Lumayan normal Teman-teman Dan bobotnya itu Gede-gede ya Untuk kirim ini Beda sama perledi Lebih mudah besar Walaupun Dengan treatment yang Tidak seperti perledi Kemarin saya lakukan Ada yang saya buahkan Di bawah juga Ini juga Ini saya buahkan Dua Beda Bedanya agak jauh ya Yang ini Yang ini Emang bunganya berbeda Tidak berbarangan gitu Berbunganya Nah ini Dua Ini ada Agak cacatnya dikit Tapi kurang tahu Kenapa itu Sepertinya tergesek Karena daunnya ya Teman-teman Nah ini Yang pohonnya Tidak normal Teman-teman Yang lebih udah gede Ini baru-baru buah Dan buahnya juga Petot Seperti ini ya Pohonnya juga Ini besi kecil Seperti ini Ketuaan ya Teman-teman Dari bibitnya Kemarin itu Saya juga akan Lihatkan yang jumbo Teman-teman nih Waduh Masya Allah Ini gede banget Ini tangan saya Ini melonnya Ini perkiraan saya Dua kilo lebih Ya bebotnya Dan ini masih hijau Teman-teman Jadi usianya Masih di empat puluhan Ini masih hijau Oh ya Dan ini Ada kendala lagi Teman-teman Ini kendalanya Seperti ini ya Benjol-benjol Bintik-bintik Seperti ini Kayak jerawat Nah ini Katanya Cacar ya Teman-teman Kalau di sistem hidroponik Katanya Salah satu Alasannya Dikarenakan Terlalu lamanya penyeraman Jadi disarankan Di sistem hidroponik itu Di malam hari itu Atau di sore hari itu Dimatikan Jadi biarkan malam Tanpa nutrisi Seperti itu Ini Seperti ini ya Teman-teman Ini rata-rata Yang normal itu Bebotnya seperti ini Teman-teman Satu kilo Setengahan Ke atas ya Satu koma tujuh Nah Kalau Menurut saya Ya Ini Melon perlayadi Melon kirani ini Cukup baik ya Untuk dibodidayakan Cukup mudah Tidak begitu riskan Ini sudah mau matang sendiri Ini juga yang agak kurang normal Teman-teman Masih kecil Masih hijau Dia Emang telat juga Berbuahnya Dan agak Tidak simetris ya Teman-teman Ini lumayan jumbo juga Masih hijau Ini masih bisa membesar Itu juga ada yang saya buahkan di atas Masih kecil Oh iya Untuk yang sekarang ini Saya belum Topping atasnya teman-teman Kenapa Jadi saya ini Memang suka Coba-coba ya Teman-teman Jadi saya biarkan Coba Saya ingin melihat Kalau yang kemarin itu Setelah ditoping itu Tidak ada lagi Sulur yang mau berbunga Teman-teman Setelah Di usia 40 tuh Kalau sekarang Saya tidak topping Masih ada sulur-sulur yang mau berbunga Nah ini yang adinda Teman-teman Saya tunjukkan yang adinda Ini yang melang adinda itu Seperti ini Dia Terlihatnya ya Hijau Seperti apa ini Seperti papaya muda ya Ini saya buahkan Biarkan saya buahkan Tiga Beda-beda jauh Satu Dua Tiga Saya biarkan aja Saya tidak Pangkas Tidak pruning Seperti ini Ini yang normal ya Bagus Teman-teman Ini untuk yang adinda Ini juga Masih ada Bakal-bakal buahnya Yang saya akan biarkan Tidakkan saya Gunting ya Tidakkan saya pruning Ini di usia 42 Dia masih banyak bunganya Teman-teman ya Kan masih ada yang kemarin Masih ada yang saya polinasi Ini Hasil polinasi juga Ini satu Ini buah keduanya Yang saya biarkan Ini yang agak lucu Bentukannya teman-teman Dia bulat Tidak begitu lonjong Terus ada belan-belan Seperti ininya Jadi seperti belewah Menyegarkan teman-teman Insya Allah Mudah-mudahan Di pertengahan Ramadan Kita sudah bisa Panen ya Teman-teman Kendala paling Ya Untuk kendala sendiri Teman-teman Palingan Di melon Ini Ini ya Satu-satunya Yang menjadi kendala Berat Sekarang itu adalah ini Embun tepung Ya teman-teman Jamur Embun tepung Seperti ini Ini sudah saya Semprot Amistartop Dan lain-lain Setelah hilang Beberapa hari kemudian Muncul lagi Setelah hilang Beberapa hari kemudian Muncul lagi Seperti itu Saya juga sedang Ini ya Sedang mau membuat Fungisida Dari jadam Rekomendasi atau komposisi Dari jadam Jadam sulfur Nanti saya akan Buatkan juga videonya Dan saya akan Buatkan reviewnya Seperti apa Digunakan Ke tanaman melon Yang terkena Embun tepung Ini teman-teman Nah jadi Seperti itu saja Mungkin ya Untuk review kali ini Teman-teman Bagaimana pengalaman saya Dalam menanam Melon kirani ini Buat teman-teman Yang sudah pernah Mencoba Atau menanam Melon kirani Boleh sekali Saran dan kritiknya Mudah-mudahan Bisa saya terapkan Saya aplikasikan Di farm saya Oh ya teman-teman Saya juga Sekarang Sedang mencoba Beternak cacing Jadi Bagi teman-teman Yang ingin melihat Bisa dilihat Di playlist Saya dalam Beternak cacing Baru coba sedikit sih Tapi Mungkin bisa menambah ilmu Ya teman-teman Saya akan lihatkan sedikit Bagaimana Peternakan Yang Peternakan Bagaimana Bulidaya cacing Saya dimulai Nah jadi Untuk Bulidaya cacing Saya rencananya Akan saya Lakukan di bawah Instalasi hidroponik Teman-teman Ya disini Karena ini Spacenya cukup besar Sayang sekali Kalau tidak kita gunakan Nah ini Cacingnya Disini saya kemarin Masukkan 4 kg Ya kebanyakan Karena memang Dari Peternaknya Tidak bisa Sedikit Katanya nanggung Ngambilnya Gitu Ini medianya Pakai kokopit Teman-teman Yang saya tanam Adalah Yang saya budayakan Sekarang adalah Budaya cacing ANC Teman-teman ANC Untuk pakan Bukan cacing tiger Untuk obat Tapi sebenarnya Bisa aja sih Dipakai obat juga Cuman memang Biasanya dipakai Untuk obat Cacing tiger Ya teman-teman Tuh cacingnya Ini medianya Saya pakai kokopit Untuk lebih lengkapnya Nanti saya Akan revieukan Di playlist Tentang budidaya cacing Ya teman-teman Seperti itu Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa